Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita akan lanjutkan pebelajaran pada hari ini Hari ini kita akan belajar mengenai Job Application Letter What is Job Application Letter? Job Application Letter adalah surat lamaran kerja Atau bagaimana ketika kita ingin mengajukan lamaran pekerjaan Ke sebuah lembaga atau perusahaan Kita harus mengajukan surat lamaran Jadi di dalam bahasa Inggris pun sama seperti di dalam bahasa Indonesia Ada kaedah penulisan, bagaimana penulisan dalam menulis surat lamaran kerja So, in Job Application Letter, there are three main parts Di sana ada tiga bagian utama Yang pertama adalah opening Yang kedua, body paragraph Dan yang terakhir, closing Nah, di setiap bagian ini Di bagian opening paragraph Di situ termuat Posisi yang ingin kita ajukan Kita di perusahaan tersebut Kita ingin bekerja di posisi apa? What position you are applying for? Nah, kemudian di bagian opening paragraph Juga kita membuat di situ Pengetahuan kita Tentang perusahaan What's your knowledge about the company you want to apply for? Selanjutnya Di situ juga kita ada sedikit background 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 mengenai diri kita Jadi, di situ itu ada sedikit penjelasan mengenai diri kita So, description Nah, kemudian di bagian body paragraph Di situ Alasan kita Kenapa kita ingin mengajukan pekerjaan di perusahaan tersebut The reason Why you want to apply for the job Nah, di bagian body paragraph Juga termuat di situ Background Background latar belakang pendidikan kita Nah Di situ juga Kita harus memuat Saat kita menulis Job application letter Di situ harus termuat Why you are You are the right person Kenapa Kalian adalah orang yang paling tepat berada di posisi Di posisi atau pekerjaan tersebut Nah, selanjutnya adalah Paragraph nutup atau closing paragraph Di closing paragraph Di situ Di saat kita menulis Closing paragraph Di situ Kalimat itu adalah Mengindikasikan Ketersediaan kalian Atau Keluangan Waktu kalian Untuk Melakukan Interview Nah Jadi di sana Di sana juga termuat Ucapan Terima kasih kalian Kepada 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 Orang yang dituju Nah Kemudian Saat kalian ingin Menulis Job application letter Di situ Di situ Saat kalian ingin Menulis Bagian Atas Sebelah kanan Is Your address Alamat Address Alamat 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 Kalian Nah Kemudian Di sini Tanggal D Tanggal penulisan Nah Kemudian Di bagian sebelah sini Itu adalah Nama Dan Alamat Dari Lembaga Atau Perusahaan Yang kalian ingin Yang kalian tuju Nah Kemudian Di bagian sini Setelah Kalian menulis Tadi itu Nama Dan alamat Dari Perusahaan Yang ingin Kalian tuju Di sini ada Salutation Atau Salam Salam pembuka Nah Setelah kalian selesai Dari Salutation ini Salutation itu Seperti Dear Dear Ma'am Or dear Sir And Selanjutnya Setelah kalian ini Baru kalian menulis Opening Paragraph Baru kalian menulis Opening Paragraph Bagian sini Dan kalian harus ingat Dan kalian harus ingat Di bagian Opening Paragraph Disitu harus termuat The position you are applying for Posisi yang ingin kalian ajukan Kemudian Your knowledge Your knowledge about Your knowledge about the company Pengetahuan kalian mengenai perusahaan tersebut Dan A little description A short description About yourself Jadi Sedikit penjelasan Mengenai diri kalian Kemudian Setelah kalian selesai menulis Opening Paragraph Selanjutnya kalian akan Mulai menulis Body Paragraph Di Body Paragraph Di bagian Body Paragraph Disitu kalian akan Disitu kalian menulis Alasan kalian The reason Reason Why you are want to apply For the job Kenapa kalian ingin Mengajukan pekerjaan Di perusahaan tersebut Nah Disitu kalian Utarakan Kemudian Setelah Alasan kalian Ingin Mengajukan pekerjaan Disitu Selanjutnya Kalian juga disitu Short Penjelasan mengenai Background Pendidikan kalian Latar belakang pendidikan kalian Background Your background Nah Latar belakang pendidikan kalian Seperti apa Nah Kemudian Di bagian Masih di bagian Body Paragraph Setelah kalian menulis Itu tadi Selanjutnya Kalian juga menulis Specific Reason Kenapa kalian itu Why you are The pit person To Apply for the job Kenapa kalian itu Orang yang paling cocok Untuk Untuk Bekerja disitu Pada posisi tersebut Nah Yang terakhir Closing Paragraph Closing Paragraph Di bagian Closing Paragraph Disitu Kalian Menuliskan Ketersediaan Atau Indicates that You are Appiable For interview Jadi disitu Mengindikasikan bahwa Kalian itu Memiliki waktu Atau Bersedia Untuk Untuk Melakukan interview Nah Dan juga Kalian disitu Juga Jangan lupa Mengucapkan Terima kasih Nah Kemudian Yang Paling terakhir Closing Paragraph Ya tadi Ucapan Terima kasih Kalian Nah Dan yang Setelah di bawah situ Baru Nama kalian Siapa Nah Gitu Oke Sampai Sampai sini dulu Penjelasannya Jadi Bapak akan Akan memberikan Penugasan I will Give you Exercise Or a task To make A job application Later So The first thing You need to do Kalian itu Pertama-tama Kalian harus Mencari dulu Kalian bisa mencari Iklan Di koran Atau Di sosial media Mengenai Lamaran pekerjaan Nah Jadi Cari Kalian dapat mencari Di sosial media Atau di Koran In newspaper The next step After you Setelah kalian selesai Atau setelah Sekalian Dapat Di sosial media Atau di Koran tadi Mengenai Perusahaan Atau perusahaan Yang mengadakan Pencarian pekerja Atau ada Lawan pekerjaan Kalian You make You make A job application letter Kalian membuat Surat lamaran Kepada perusahaan tersebut Nah Jadi disitu Ditulis Seperti yang ada disini Mulai dari Alamat Dan tanggal Penulisan Kemudian Nama Nama Yang orang Yang bersangkutan Di perusahaan tersebut Dan Alamat Dari perusahaan tersebut Nah Disitu diselotation Kemudian di opening paragraph Kalian tulis Apa yang Apa yang Apa posisi apa What position you are applying Jadi posisi apa yang kalian ingin ajukan Nah Kemudian Dan seterusnya Sampai bagian akhir Kalian tulis Di bagian Di bagian body paragraph Disitu Jangan lupa Tulis Mengenai Background pendidikan kalian Ya Jadi Karena Kalian tingkatan SMA Jadi Di bagian body paragraph Kalian harus Mencantumkan SD kalian SMP Nah Dan SMA Itu aja Nah Di bagian closing paragraph Dan seterusnya sampai selesai Oke Sampai disini dulu Pertemuan kita See you next week Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati